Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman Nah baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan ya Untuk kustomisasi net monitor atau net data di OpenWRT RRSTB teman-teman Nah baik, mungkin ada yang bertanya, ini dari mana sih ngambil data seperti ini ya Di sini ada net inbound, CPU, use RAM, dan net outbound Saya ngambilnya di data induknya ya teman-teman Jadi sebenarnya kita sudah punya dashboard net data Akan tetapi ini adalah di custom lagi teman-teman, biar simple ya Nah untuk mengakses net data indukan di OpenWRT Caranya adalah tinggal ketikan alamat IP OpenWRT atau hostname OpenWRT kita Atau router kita teman-teman Jadi di sini saya contohkan, saya membuka new tape ya Nah di sini saya ganti menjadi titik 2 Jadi misalkan IP ya IP ya C192.168.1.1.2 1.9.9.9 Jadi 4x9 ya teman-teman Kemudian kita enter seperti ini Nah akan terbuka dashboard net data indukannya teman-teman Nah saya ngambil datanya itu dari sini sebenarnya Nah di sini ada semua mulai dari proses Kemudian disk, kemudian CPU Ada juga RAM di sini teman-teman ya Nah saya ngambil datanya dari sini Ada pun bentuk-bentuknya ini Ada yang bulat, ada yang trafik seperti ini Itu hanya dari pemodelan teman-teman Nah baik Contoh misalkan ini tadi ya Saya menggunakan net inbound, CPU, useram dan net outbound Saya ngambilnya dari sini Ngambil datanya dari mana misalnya Seperti itu ya Jadi ngambil datanya itu Saya menggunakan fasilitas developer tool teman-teman Di Google Chrome ya Nah cara mengambil data dari chart-chart atau speedometer yang ada di sini Contoh misalkan saya akan mengambil disk read ya Disk read Oke Saya klik dulu tanda panahnya Kemudian saya ambil seperti ini teman-teman Iya Nah di sini kita tinggal sorot Sampai yang gambar di atas juga tersorot ya Nah misalkan kalau saya ke sini Berarti ini disk read yang tersorot Kalau saya ke atasin ke sini Nah ini disk read yang tersorot Nah contoh misalkan Kita tinggal cari yang tulisan diawali dengan tulisan data dash Nah seperti ini teman-teman Di sini ada data net data Kemudian data dimension Ada data chart Kemudian data title Nah ini yang kita ambil ya Kita tinggal copy seperti ini Copy author html Nah kemudian di sini kebetulan saya menggunakan Sebentar Saya menggunakan winscp ya Biar tidak susah Saya membuka Net data html yang ada di folder www teman-teman Nah misalkan Di sini ada tulisan brbr ya Berarti ini adalah pembatas antara Baris atas dengan baris bawah ini teman-teman Yang saya akan edit adalah baris bawah ya Baris bawah saya akan edit Berarti setelah tulisan brbr Nah mulai dari sini Saya hapus ke bawah ya Sampai tulisan center Sebelum tulisan center Nah seperti ini teman-teman Jadi tinggal tersisa 3 disini Tiga pengelompokan Berarti yang ini ya Ketiga ini one satu Lan dan one dua Baik ini saya save dulu Kemudian saya repress disini Jika tidak hilang Tinggal clear kc ya teman-teman Nah sekarang sudah hilang Memasukkan file yang kita copy tadi dari sini ya Kita copy seperti ini Kemudian copy author html Kemudian kita paste di bawah brbr teman-teman Kita paste seperti ini Nah baik yang kita ambil adalah Kata-kata yang dimulai dengan tulisan data Jadi disini tidak ada ya data Belum-belum Nah mulai dari sini Ada tulisan data net data ya Nah ini kita hapus Yang depannya teman-teman Kita sisakan deepnya ya Seperti itu Nah selanjutnya disini Ada lagi tulisan data dimension Ini kita kebawahin saja ya teman-teman Bisa juga tidak sih Atau kita kebawahin Karena saya ingin rapih ya Jadi saya rapihkan seperti ini Kemudian ada lagi tulisan data chart library Saya enter lagi di depannya teman-teman Oke Ada lagi data title Saya enter lagi ya Kemudian ada lagi data width Saya enter lagi Masih ada ya teman-teman Tulisan yang ada kata-kata datanya Oke saya enter lagi Dan masih ada data common unit Saya enter lagi Selanjutnya sudah tidak ada ya Disini role application Sudah bukan tulisan data lagi Nah ini kita hapus teman-teman Kita hapus saja Sampai kebawah ya Nah seperti itu Jadi disini sudah ada lagi yang baru Ini harus kita tutup ya Tanda panah seperti ini Kemudian kita enter kebawah Dan kita beri lagi penutup untuk deepnya teman-teman ya Untuk deepnya kita tutup juga Caranya seperti ini Slash Deep Tanda panah lagi Nah kita save Dan kita repress Ke sini ya Net monitor kita repress Nah disini data Disk Disk rate sudah masuk ya teman-teman Jadi seperti itu Adapun pemodelan ini Modelnya mau model speedometer Atau model yang bergaris Kita tinggal ganti Di bagian Data chart library teman-teman Nah disini saya sudah masukkan beberapa Chart library ya Ada pt Ada digrap ACpy Gouch Dan google Serta d3py Jadi misalkan saya akan mengganti ke Digrap ya Digrap Digrap Disini saya ganti menjadi digrap Saya save Dan saya repress Nah disini berubah ya teman-teman Disini berubah Akan tetapi Size-nya terlalu kecil Cara Ngegedein size-nya tinggal cari disini data width Coba kita beri 50% 50% ya Kebetulan tadi 11% Dan kita save Kemudian kita Repress lagi Nah ini sudah Keluar 50% teman-teman Ini adalah Model Digrap ya Nah selanjutnya kita akan ganti lagi menjadi model Oke misalkan saya ganti lagi menjadi Isi pie chart ya Seperti ini Saya save Dan saya Kemudian Repress Nah ini akan berubah teman-teman Menggunakan model di Apa Isi pie chart ya Seperti ini Jadi itu adalah Beberapa pemodelan ya teman-teman Tinggal kita ganti di bagian data chart library Seperti ini Ada pun size-nya Bisa kita Mengganti di bagian data width Jadi seperti itu teman-teman Kebetulan disini ada data title juga Ini adalah Untuk nama ya Disini kan ada Disread Contoh misalkan saya akan mengganti disini menjadi Nama ya Nama disk misalnya Nama disk Oke sudah Saya ganti menjadi nama disk Kemudian saya repress Nah disini tertulis Nama disk Berubah ya teman-teman Jadi seperti itulah cara untuk Custom di Net data Atau net monitor teman-teman Untuk mengambil datanya itu Kita Menggunakan cara seperti tadi ya Jadi misalkan Contoh satu lagi ya Contohnya ya Nah itu kita klik tanda panah dulu Kemudian kita Sorot lagi Kita sorot lagi Seperti ini ya Bentar Nah ini Kita Ambil Berarti kita ambil data yang Mana ya Nah ini tersorot semua Berarti kita copy data yang ini teman-teman Ini kita copy Copy Author HTML Kemudian kita ganti lagi ya Yang ini ya Kita ganti disini Sampai disini Kita paste Nah baik Kita Kurangi lagi ya Kita ambil hanya Yang ada tulisan datanya Teman-teman Jadi disini saya hapus Sampai tulisan data Net data Selanjutnya Ini saya enter Untuk merapikan Disini ada tulisan data lagi Enter Kemudian ini enter lagi Disini ada lagi Data ID Dan masih ada data color Kemudian disini ada Trismal Data legend Nah sekarang Sudah tidak ada ya Tinggal Roll application Ini saya hapus lagi Ke bawah Teman-teman Saya hapus lagi Sampai tulisan deep Jangan lupa Setelah tulisan Paling akhir itu Diberi tanda Penutup Seperti ini Kemudian saya coba Save ya Apakah berubah Dan saya repress Disini Nah ini Berubah lagi Teman-teman Jadi seperti itu ya Ini sudah masuk ya Semua datanya Untuk mengambil data Sebaiknya menggunakan Developer tool ya Yang disediakan oleh Google Chrome Teman-teman Jadi seperti itu Untuk mengambil data lengkapnya ya Jadi misalkan Data lengkap yang ini nih Entropy misalnya Data lengkapnya adalah Sebentar Saya cari dulu ya Bisa kita sorot dulu disini Kemudian kita cari lagi Di bawah kita sorot Nah ini Tersorot semua teman-teman Tersorot semua Seperti ini Ini kita copy lagi ya Copy Kemudian ke Outer HTML Dan disini kita ganti lagi Coba ya Oke Kita hapus lagi disini Sampai tulisan data Oke data Nah coba ya Saya tidak usah rapikan Langsung saja Saya cari sampai Ada tulisan data yang terakhir Atau Roll application ya Roll application saya hapus ke bawah Sampai disini Nah jangan lupa Disini kita tutup Oke sorry Nah seperti itu Baik saya save Dan saya repress disini Nah ini mengambil data yang dari sini tadi teman-teman Sistem entropy ya Entropy Jadi seperti itu caranya Untuk merubah-rubah Modelnya itu Tinggal ganti di bagian Data library ya Mana ya data library Disini tidak support data library teman-teman Makanya tidak muncul data library-nya disini Dan sebenarnya Jika ingin kita ganti bisa Ini tinggal kita copy Kita copy Kemudian kita paste Di sela-selanya Makanya susah sih Kalau tidak dirapikan Seperti ini teman-teman Nah Jika seperti ini Kita tinggal paste disini Kemudian jangan lupa beri spasi Biar Pemisah Coba ya Kita repress Apakah merubah Nah ini berubah menjadi Data chart library Jauh Akan tetapi Jika kegedean seperti ini Ini bisa kita kurangi menjadi Data width 20% Misalnya ya Saya save Dan saya repress Nah ini Seperti itu teman-teman Cara merubahnya Nah disini kan ada warna ungu Jika kita ingin Mengganti warnanya Teman-teman Disini kita cari data color ya Nah ini ada data color Untuk mencari Color hex itu Tinggal search di google Teman-teman Color hex Nah Nanti Akan banyak muncul Seperti ini HTML Color code Misalnya Nah disini ada Bisa kita Scroll ya Ganti-ganti warna Misalkan saya ingin Mengganti warna Hijau Hijau Color hex nya Mana ya Oh yang ini teman-teman Ini kita copy Dan Disini kita paste Tanda pagarnya Disisain ya Jadi kita hanya Paste Hurufnya Nah seperti itu teman-teman Kita save Apakah berubah menjadi Warna hijau Saya refresh Nah ini berubah menjadi Warna hijau Teman-teman Biar tidak susah Mending kita Sorot dulu Seperti ini Nah ini Akan mencari Di sekitar-sekitar Sini teman-teman Nah disini Ada deep class Net data container Ya Nah ini Coba kita ganti Chart nya lagi Menggunakan chart ini Ya Copy Outer HTML Kemudian disini Kita ganti lagi Sampai disini Kita paste Dan kita Hilangkan lagi Selain dari tulisan Data Oke Hapus Kemudian Mulai dari roll Kita hapus Sampai deep Yang ini Oke Nah ini kita tutup dulu Teman-teman Seperti ini Save Dan kita refresh Pasti akan Berubah lagi Seperti itu ya Nah baik Saya rasa Sudah cukup panjang ya Videonya Tinggal Cara teman-teman Bagaimana caranya Mencari disini ya Caranya seperti itu Jadi butuh kesabaran sih Butuh kesabaran Butuh Telaten juga Intinya Yang paling kita butuhkan Adalah kesabaran teman-teman Disini pun kita bisa ambil Saya sudah mengambil Dari sini juga tadi Saya tinggal Sorot Seperti ini Dan kemudian Kita Cari Ini bukan berarti ya Oh ini satu-satu ya Net data container Untuk Apa ini ya Ous Swap Nah ini Ada sistem swap Kemudian disini I.O Dan disini Sistem CPU Kemudian disini Sistem net Kemudian disini Sistem RAM Jadi seperti itu Teman-teman Kita tinggal copy Semua Di Tulisan ini ya Mulai dari Net data container Dan seterusnya Jadi contoh Saya akan mengambil Bagian RAM lagi Satu-satu lagi ya Teman-teman Contohnya Bagian RAM Saya hapus Sampai disini Dan saya paste Nah Saya hapus lagi Sampai ada tulisan Data Das Net data Dan Saya hapus Sampai ada tulisan Roll Nah ini ada tulisan Roll Saya hapus sampai Deep Dan jangan lupa Ditutup Seperti ini ya Oke saya save Coba Saya repress Apakah berubah menjadi RAM Nah ini Berubah menjadi RAM use Teman-teman ya Akan tetapi Data Charlie Brandingnya adalah ACPy Saya akan mengganti Menjadi Jauj Paste Kemudian save Dan Kita Buktikan Nah seperti itu Teman-teman Untuk mengganti Size nya Disini 9% Saya beri disini 30% Misalkan 30% Dan saya repress Akan menjadi Besar lagi Teman-teman Untuk Use RAM ini Bisa kita ganti Menjadi Cari data title ya Data title User RAM Cukup Saya tulis RAM saja ya RAM Dan saya repress Akan berubah menjadi RAM saja Disini teman-teman Nah Saya rasa Seperti itu ya Jangan lupa Untuk mengganti warna Di bagian sini ya Data colors Dan Data net data Adalah Data induk Yang kita pilih Kemudian Data chart library Adalah modelnya Kemudian data title Adalah Nama Kemudian Data width Yang berbentuk Persen Adalah Ukurannya Teman-teman Dan Terakhir adalah Data color Untuk Warnanya Seperti itu Hanya itu yang perlu Diperhatikan ya Yang penting-penting saja Oke Saya rasa cukup Sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax